Halo Halo Sobatlem balik lagi sama gua FW di channel kebanggaan kalian channel kesayangan kalian dan channel paling favorit kalian oke hari ini gue bakal jadi koki abal-abal ya jadi gue masih penasaran sama mbaf ijo di makanan nah mbaf ijo di makanan gue disini tidak bakal ini ya karena gue koki abal-abal jadi gue bakal hanya mencoba ngebuat dan gue bakal lebih ininya lebih ngepraktekin nya ya ngepraktekin si buff itu efeknya apa lalu gue bakal coba ngecoba ngegabungin 2 baf ijo ya 2 baf ijo itu bisa atau enggak gue bakal coba sebentar jadi gue bakal mulai nih gue nemuin 3 baf ijo pada bahan makanan ya nanti kalau mungkin ada kalian yang nemuin tambahan kalian bisa post di komentar ini gue dibantu temen gue gue nemuin 3 baf ijo ada fortune rights lalu yang kedua itu ada sebentar mana bahannya kok hilang gue bakal coba ngegabungin 2 baf ijo ada nah ini ini oke gue bakal nyoba ngolah secara simpel ya dan tips ngolahnya kadang-kadang mungkin kalau kalian pas ngolah tidak muncul ya buff ininya buff akhirnya jadi kayak eh kalau di kapak itu kata kalah kait sempit kait sempit itu nggak muncul nih secret gatheringnya atau pengumpul treatingnya nah itu gimana salahnya gue bakal nyoba langsung ngolah nah disini gue bakal nyoba ngolah yang eh ini ya yang lucky in the rain nah lucky in the rain ini kalian bisa ngolah melalui jus dulu disini yang pasti usahakan buff ijo nya itu berada di atas ya jadi kalau kalian buff ijo nya itu ada yang di bawah itu bakal tidak akan muncul si efeknya nah ini step pertama jadi step pertama adalah membikin jadi jus disini jus ini bukan hasil akhir disini jus ini dianggap bukan hasil ada jadi ini tidak akan muncul ya si buff efek hijau nya gue bakal langsung craft disini emm ya pastikan kalian bisa masak apapun yang lain dan pastikan si buff ijo itu harus ada di atas jadi kalau kalian buff ijo nya itu ada di bawah itu tidak akan muncul seperti weapon juga weapon juga kalian juga harus ada di atas ya posisinya jadi gua bakal langsung kita craft kita jadikan jus oke nice oke gua bakal nyoba disini emm kita bakal coba dua bab bisa enggak karena efeknya itu sebenarnya ada dua efek kita bakal coba dua bab apakah bisa disini ini kita coba dan oke ternyata tidak ya tidak ternyata buff sama itu tidak bisa di tidak bisa dijadikan ini ya tidak bisa dijadikan dua walaupun efeknya sebenarnya nanti bisa jadi beda-beda nah lanjut dari jus lalu ke dari jus kita bakal bikin namanya sembar gimana ya nah kita bakal bikin ice drink disini ini hasilnya jadi masih masih dalam buff fortune rights ya fortune rights in the rank dan ini eh buff nya tidak tidak akan jadi dua ya kalau kalian mikir ya katakanlah ini jusnya satu sekalian setiap sekali proses kalian bakal jadi dua jus itu bahwa hijenya tetap hanya ada di satu satu ini ya satu jusnya tidak ada di duanya gua bakal langsung kita bikin eh ice drink nah kan ini udah muncul tanda tanya disini jadi ini nanti bakal ada buff photon sreni itu nanti bakal jadi eh luck luck in the rank dan itu eh macem-macem jenisnya tanat oke bakal jadi apa ini nah jendikan jadi lucky in the rank crafting level 1 nah lanjut ke bahan selanjutnya gua bakal coba ngolah mother touch sekarang kita bakal coba ngolah mother touch ini kebetulan mother touch nya ini digrain ya digrain yang bisa kalian olah menjadi eh menjadi tepung nah gua ini udah nyoba ini eh di bin ya di kacang eh ini bisa kalian olah jadikan green dulu nah ini green ini buff nya tetap di atas karena emang posisinya di atas ya bahannya tetap enggak akan hilang kita bakal jadi ingrain semoga tidak pecah mother touch bakal jadi green nice dan jadinya adalah tepung dengan buff ijo udah jadi tepung gua bakal coba ngolah gua bakal coba ngolah jadi eh bread dog dan ini adalah proses kedua oke proses kedua masih tetap masih tetap sama mother touch dan ini belum muncul ya belum muncul si efek buff nya ini tidak tidak bisa kalian klik ini tidak ada efek apa-apa jika kalian makan ini lalu gua bakal langsung kita ngolah jadikan pizza nah ini udah mulai muncul ya tanda tanyanya jadi kalian udah bisa munculin buff akhirnya bahwa akhirnya ini berupa apa nanti masih random tanda tanda Oke lalu ini gua sebenernya udah nyiapin jadi sebelahnya kita coba langsung percepat ya jadi ini gua udah nyiapin sebelahnya dengan mother touch yang sama dengan pizza gua bakal coba apakah jadinya dan jadinya apakah 4 kita coba langsung klik that dan oke ternyata cuma satu dan jadinya adalah rest full focus crafting level 1 jadi kalau tadi ini adalah lucky in the rain karena emang buffnya buff dasarnya itu adalah luck ya fortune rights lalu mother touch ini bakal jadi rest full focus crafting selanjutnya eh yang terakhir adalah fokus vivid fokus gua bakal disini gua bakal bikin herbal tea disini gua bakal bikin herbal tea nah ini Vivid Inspiration Vivid Inspiration ini juga bakal nanti jadi herbal tea itu kalian udah bisa munculin si buff akhirnya buff ijo akhirnya kita bakal coba langsung keras disini apakah berhasil berhasil Oke nice berhasil dan jadinya adalah satu lalu jadinya Temporary fokus Oke I see jadi ada 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 rest full focus Temporary fokus dan yang terakhir adalah eh eh ini Temporary temporary fokus jadi ini kalau rest full itu ada dua buff jadi emadertas ini bakal jadi dua jenis kita coba cek ya kita coba eh disini kita eh rest full nah disini result ada dua jenis rest full focus dan eh rest full crafting lalu untuk Temporary disini kita coba Temporary nah Temporary ini ini juga ada dua Temporary crafting dan Temporary eh Temporary crafting dan Temporary oh oke jadi ada Temporary Lux sama Temporary focus jadi ada dua jenis buff dari Vivid Inspiration lalu untuk eh satunya lagi kita cek eh untuk Fortune Red itu ada lucky in the rain sama lucky in the rain crafting dan lucky in the rain gathering jadi ada tiga jenis buff yang pertama itu adalah Temporary kita bisa cek disini Temporary ya eh Temporary itu fokus ada Temporary fokus crafting lalu eh ini ada rest full focus rest full focus itu dari mother touch dan yang terakhir adalah luck in the rain luck in the rain ini eh ada dua juga jenisnya crafting sama gathering kalau rest full itu juga crafting sama gathering kalau ini tuh Temporary fokus sama Temporary luck ya nah gua bakal nanti eh bakal coba eh efeknya eh buat crafting dan buat eh lebih buat crafting ya gua bakal coba efeknya ini gua juga udah nyiapin sebenarnya makanannya kita bakal coba nanti eh efeknya buat crafting ya guys kita coba cek nyom 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 nah saatnya kita cicip-cicip masakan yang udah kita buat tadi ya kita bakal langsung coba eh gua bakal coba semua buff crafting gua bakal nyoba semua buff crafting ini kebetulan lagi hujan jadi gua bakal nyoba nah lagi hujan kan bener oke gua bakal langsung coba eh bakal pertama sebelum gua coba gua bakal gua bakal prepare bakal kita buktiin sebelum sebelum ini ya pertama buff bentuk ini lucky in the rain itu adalah meningkatkan flawless bagi presentasi flawless ya presentasi flawless pada saat hujan nah bisa kalian cek sendiri ya ini eh gua bakal nih ini ada nilai floresnya itu 9,7 persen nah gua bakal coba langsung minum disini gua minum dan gua langsung praktek nah gua bakal langsung praktek disini berapa nilai floresnya naik jadi 12,7 persen nah bagaimana kalau di dalam ruangan ya Bagaimana kalau di dalam ruangan apakah masih bisa gua bakal langsung coba ini sini kita coba cek ternyata bisa ya intinya efek ini bakal muncul kalau kondisi hujan jadi kalau kalian casting pada kondisi hujan walaupun di dalam atau di luar itu akan tetap muncul ya efeknya masuk ke bab kedua bab kedua ini kita bakal ngebahas tentang time reduction ya waktu jadi restful focus crafting ini mengurangi waktu crafting nah waktu crafting ini apa waktu crafting ini adalah ini misal gua bakal kasih contoh gua bakal coba kraft disini kita coba oke nah eh waktu crafting ini adalah eh ini saat ada di atas nah ini bulutan bulutan ini adalah waktu crafting kita coba kita saksikan ya ini sebelum makan buff ini waktu craftingnya adalah sekitar proses gitu emang tidak akan terasa sih pengurangannya adalah 20% jadi bakal 20% lebih cepet ya di sini maksimum 30 menit jadi 20% lebih cepet dan maksimum 30 menit eh ini mengurangi jadi saat ini bukan proses ini ya kata kalan kita lagi crafting disini lalu kita crafting kita bakal coba crafting ya Nah kita kita coba crafting nah disini tuh ada waktu-waktu ini kalian bisa lihat di kanan nih di kanannya ada waktunya ini eh saat makan buff yang tadi uang restful focus crafting tadi ini bukan mengurangin craft saat di sini ya bisa cek lagi ya ini 1 jam 30 menit kita bakal coba langsung craft eh kita bakal coba buat craft di sini 1 jam 30 menit ya 1 jam 30 menit diinget-inget ya kalian enak kalian bisa scroll ke belakang kalau gua nggak bisa scroll belakang jadi ini 1 jam 30 menit nah coba kita langsung aja kita makan di sini kita langsung saja makan ya restful focus crafting kita langsung makan di sini kita langsung makan makan dan buff nya sudah nyala kebabnya sudah nyala ya ini bakal mengurangi waktu produksi waktu produksi ini bukan waktu yang produksi hati meja ini ya jadi waktu produksi ini adalah waktu saat tadi yang gua gua kasih contoh jadi saat kalian craft itu ada muter-muter itu nah itu disitu waktu crafting itu masnya kita kita bakal coba aja langsung kita craft untuk buktiin ya kita bakal coba craft di sini oke nice kita coba bakal craft nah ini tadi 1 jam 30 menit ya tanpa makan buff oke kita coba craft dan masih sama jadi masih sama ini karena emang bukan ini waktu yang dikurangi kita bakal coba kita craft tadi kalian masih ingat ya tadi saat kita nge craft kapak itu bunderan bunderan buletan buletan di atasnya itu berapa-berapa detiknya itu kalian masih ingat kan nah semoga masih ingat gua bakal coba craft ini ke kita udah udah makan buff ya ini kita udah makan buff kita bakal coba craft kita coba cek nah kita langsung buletannya itu semakin cepet jika kalian sadar itu berkurang sekitar 2 detik ya 2 detik jadi kalau standarnya itu 5 detik saat crafting ini sebenarnya ini juga dipengaruh oleh skill ability yang kalian ambil jadi saat kalian makan buff ini itu nanti bakal link runnya itu bakal lebih cepet jadi kalian sadar atau kalau nggak sadar saat kalian crafting itu time management kalian itu bakal lebih cepet jadi bakal lebih jadi ya lebih jadi dan gua ulangi lagi ini bukan crafting saat di meja Oke ke buff ketiga buff ketiga adalah temporary focus temporary focus crafting ini adalah meningkatkan presentasi keberhasilan yang melebihi 99% ini melebihi 99% ini maksudnya bagaimana dan ini hanya berlaku untuk satu kali craft ya gua bakal langsung coba ini gua udah nyiapin gua udah nyiapin kebetulan udah udah nyiapin ini ya Nah ini gua udah nyiapin disini kita kita bisa kasih di sebelah kanan nah di sebelah kanan ini success rate kalian itu hanya 99% ya hanya 99% success rate kalian setelah kalian minum buff ijo ini buff ijo yang kalian yang kita beri nama temporary focus crafting kalian bakal bisa naik jadi 100% wow banget gak wow nah ini hanya berlaku untuk satu kali craft kita bakal coba langsung buktiin ya kita bakal coba langsung buktiin ini eh tidak ada ya tidak ada buffnya yang baru yang tadi restful crafting kita bakal coba langsung eh tadi kalian masih ingat ya eh gua tadi coba eh kita tadi coba untuk craft itu 99% saja kita cek nah kan sekses ratenya hanya 99% saja kita coba setelah kita minum berapa sekses ratenya sekarang kita langsung minum dan ini buffnya udah nyala ya bahwa ya udah nyala temporary focus crafting nah kita langsung coba kita craft di sini kita craft dan 100% oke nice nggak nice nice dong nah 100% ya jadi keberhasilan 1% dan ini hanya cuma satu kali jadi ini satu kali craft dan setelahnya itu tidak akan bisa kita coba langsung kita craft ini udah 100% kita pede aja pasti berhasil pasti berhasil nggak ya apa bisa gagal juga berhasil jadinya apa oke nice nah kan buffnya sudah hilang kita cek di sebelah kiri kan eh kiri-kiri pojok itu barunya itu sudah hilang eh gua bakal coba kita craft selanjutnya kita coba langsung craft disini kita craft X lagi dan kita cek balik lagi ke 99% jadi emang itu hanya berlaku sekali dan manfaatin kalau misalkan lagi craft senjata buat kalian ya buat kalian semoga dengan craft ini bakal jadi 100% berhasil dan tidak gagal oke sekian dulu video dari gua semoga bermanfaat dan kalian jelas ya tentang penggunaan buff makanan buff video makanan buat crafting mungkin nanti dari kreator lain akan menggunakan buff video lainnya buat gathering semoga bermanfaat dan see you on the next video bye bye bye